Yang kami hormati, Direktur Utama INSIS, Ustadz Prof. Dr. Hamid Bahmi Sarkasi. Yang kami hormati, Segenap Pendiri dan Peneliti INSIS. Yang kami hormati, Ketua Yayasan INSIS, Dr. Budi Handriatov. Yang kami hormati, Direktur Eksekutif INSIS, Ustadz Asep Sobari. Yang kami hormati, Ustadz Dr. Nirwan Syafrin, Segenap Pengurus Harian INSIS, Bapak, Ibu dan Rekan-Rekan sekalian, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihin nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashwafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in. Subhanakallahu la ilmalana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Rabbishrohli sadri wa yasirli amri. Wahlul obdatan millisani yafqawqawli. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Alhamdulillah, puji syukur barit Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahma serta hidayahnya. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul meskipun dalam ruang virtual ini. Dan ini adalah puncak dari rentetan agenda akhir tahun insis. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat wa afiyat, serta dalam noongan dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beri salam tetap curahkan kepada bagian Nabi Besar Muhammad s.a.w. Allahumma s.a.w. Muhammad wa ala alih Muhammad kepada sahabat-sahabat beliau dan pengikutnya hingga ke la'iomil akhir. Baik, ikhwan akhaz, bapak ibu dan ikhwan akhaz kalian, dan pada malam hari ini adalah malam puncak dari seluruh rentetan kegiatan akhir tahun insis. Izinkan saya pada malam hari ini membacakan susunan acara dan memandu acara pada malam hari ini. Yang pertama ada tilawatul Quran, kemudian yang kedua ada pembukaan, dan ketiga ada sambutan, keempat ada pidato akhir tahun, kelima doa dan penutup. Baik, ikhwan akhaz kalian, untuk mempersingkat waktu jalannya acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Dinul Hakiki, alumni Kunida Gontor. Kepadanya, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرُضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا استيأسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدَ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدَ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُلِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bapak ibu dan rekan-rekan sekalian meninjaki acara selanjutnya yaitu pembukaan Mari kita buka agenda kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim acara selanjutnya yaitu Sambutan dalam hal ini Sambutan dari Direktur Eksekutif Insis oleh Ustadz Asef Sobari LC kepadanya waktu kami haturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzi biniammatihi tatim wa salih hati wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Imamil Mutaqin Sayyidil Awalina Wal Akhirin Khatamin Nabiyyin Sayyidina wa Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajima'in wa menda'abidawatihi ila yawmiddin amma ba'd Muslimin Muslimat Rahimahkumullah dimanapun berada Alhamdulillah rasa syukur yang tidak terhingga kami rasakan dan kami junjung setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia berkah nimat yang kita rasakan sampai hari ini di tengah suasana pandemi dengan segala keterbatasannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengangkat pandemi ini sesegera mungkin sehingga kita semua bisa beraktifitas dengan biasa dan dengan lebih baik lagi salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang telah memperjuangkan risalah Allah untuk tegak di muka bumi dan menetapkan para ulama sebagai penerus dari perjuangan beliau dan juga menetapkan bahwa setiap manusia yang mukallaf harus menjadikan ulama sebagai rujukan agar bisa tersambung dan terhubung dengan pedoman yang beliau wariskan yaitu Al-Quran dan sunnahnya agar selamat hidup di dunia dan bahagia di akhirat semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia limpahan petunjuk dan bimbingan dari Allah Allah taufik Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah kita agar kita bisa senantiasa terbuka dengan ilmu-ilmunya yang tidak terbatas kita bisa meraih kebenaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulnya sehingga kita bisa berkomitmen dengan kebenaran ini sampai kita berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ribaunya amin ya rabbal alamin saudara saudaraku muslimin muslimat rahimah kumullah dalam kesempatan yang sangat berharga ini di mana insis memiliki tradisi kajian atau serangkaian kajian tutup tahun dan pidato akhir tahun yang selalu diadakan setiap tahunnya dan tahun lalu tidak bisa diselenggarakan dengan sempurna sebagaimana biasanya karena kita berada dalam kondisi kurang lebih puncak pandemi Alhamdulillah tentu saja dengan tadi rasa kesyukuran yang sangat luar biasa tahun ini acara ini bisa kita selenggarakan kembali sebagai sebuah refleksi dari kami internal di insis terhadap setiap kegiatan sekaligus amanah yang ada di pundak kami yang kami rasakan sangat berat itu amanah bagaimana mengusung risalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus memperjuangkan dan memperjelas yang benar menjadi tetap benar dan yang batil sejelas-jelasnya tetap batil sehingga kemudian Allah menganugerahkan kita sebagaimana doa yang kita ucapkan dan dalam hal ini tentu saja juga sebagai evaluasi bagi kami semua di dalam atau di internal insis untuk bisa memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kami semua kaum muslimin dimanapun berada sehingga untuk tahun tahun berikutnya bisa memberikan yang lebih baik tentu saja itu semua tidak lepas dari saran dan masukan dari semua pihak dan dalam hari ini yang pertama kali yang perlu kami sebut atau yang harus kami sebut adalah Direktur Utama Insis Profesor Amin Fahmi Zarkashi yang mana pada malam hari ini dengan segala keterbatasan beliau dan kesibukan maksudnya ada keterbatasan waktu karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa terutama setelah beliau mendapatkan amanah sebagai rektor Uni dan Universitas Darussalam Kontor dan juga tentu saja dengan suasana yang ada kami sangat-sangat berterima kasih sekaligus kami merasakan amanah yang berat ini harus kami usung untuk terus bisa memberikan kontribusi dalam segala hal yang bisa kami berikan sebagai bentuk khidmat kami kepada umat Islam terutama di Indonesia begitu juga kepada ketua Yayasan dalam hal ini dokter Budi Handrianto yang juga itu saja selalu menawingi kami dan Insya Allah juga selalu mengiringi kami dalam setiap langkah kami untuk bisa lebih baik lagi kedepannya begitu juga tentu saja para pendiri Insis yang tersebar di berbagai bukan lagi Indonesia tapi juga di berbagai belahan negeri ada yang di Malaysia yang di Timur Tengah dan lain-lain sebagainya yang tentu saja bahwa apa yang mereka cita-citakan dan kemudian telah mereka bubuhkan sebagai sebuah jejak penting yang menjadi acuan kami untuk terus berjalan pada hari ini kami selalu membutuhkan tentu saja arahan-arahan bimbingan dan seterusnya agar kemudian risalah yang kami ini bisa dijalankan dengan lebih baik lagi dan tentu saja kepada semua para peserta setia kajian-kajian Insis dimanapun berada terutama setelah masa pandemi dimana kajian online menjadi alternatif kami yang selalu bisa mengikuti baik kajian-kajian yang sifatnya rutin di Insaf setiap pekannya ataupun kajian-kajian seri kuliah dan lain-lainnya kami berterima kasih kehadiran antum semua merupakan pemicu semangat kami untuk terus bisa berkontribusi lebih baik dan tentu saja sejak pandemi melanda dunia termasuk kita di Indonesia Insis sampai hari ini belum mengadakan kajian offline di kali batas bagaimana biasa atau sebagaimana dulu sebelum pandemi karena tentu saja segala keterbatasan yang semua kita tahu dan kita maklumi selain juga karena para peserta kajian-kajian Insis pada dasarnya memang berasal dari berbagai tempat sehingga kehadirannya memang pasti akan melalui atau mobilitasnya akan melalui sarana-sarana transportasi yang berisiko tinggi sehingga dengan begitu kami mengambil keputusan untuk tidak melakukan kegiatan offline selama kondisi ini dirasakan belum kondusif tapi dengan perkembangan yang ada sampai hari ini dan sejauh ini Alhamdulillah semakin membahagiakan kita semua Insya Allah tentu saja kami akan menimbang untuk kembali membuka atau mengadakan kajian offline tentu saja mengikuti perkembangan yang ada terutama mobilitas atau trafik akhir tahun ini sampai awal tahun yang akan datang dan dengan segala perkembangan itu akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk kembali mengadakan kegiatan offline tentu saja harapan kita kita semua pada dasarnya adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar suasana pandemi ini benar-benar berakhir dengan menenangkan kita semua jadi memberikan ketenangan kenyamanan sehingga kita bisa mengambil keputusan atau mengeksekusi keputusan juga dengan rasa tenang dan nyaman saya yakin itu ini semua atau ini menjadi harapan semua pihak meskipun tentu saja kegiatan offline yang sudah berjalan juga tidak kami rencanakan untuk dihentikan karena banyak permintaan dari sejak sebelum pandemi sebenarnya untuk bisa mempublikasikan kajian-kajian insis ini lebih luas dan tentu tidak ada sarana yang lebih efektif daripada kajian online ini sehingga siapapun dan dimanapun bisa mengakses kajian-kajian insis tentu ini menjadi tantangan tersendiri sehingga kedepannya akan ada perpaduan antara offline dan online setidaknya akhirnya itu yang bisa kami sampaikan untuk sampai saat ini semoga semua rencana ini mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala terakhir kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter Nirwan Syafrin atas kesediaannya untuk menyampaikan bidata akhir tahun pada tahun ini dengan materinya yang insya Allah luar biasa ini adalah sebuah makdubah ini sebuah hidangan dimana kita sesekali membutuhkan asupan nutrisi atau penggizi yang baik bukan sesekali sebenarnya berkali-kali kita membutuhkan itu untuk fisik kita maka juga kita membutuhkan yang terbaik untuk asupan pikiran kita akal kita hati kita dan jiwa dan insya Allah itulah hidangan yang selalu kami upayakan untuk disajikan untuk umat ini dari dapur insis dan pada malam ini atau di tahun ini sebagai kajian pemungkas Insya Allah akan disampaikan oleh dokter Nirwan Syafrin Barakallah lakum set Nirwan Syafrin dan juga semoga keberkahan melimpahi kita semua Ayakumullah Jami'an demikian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Ustaz Asef Subari atas sambutannya memasuki acara selanjutnya yaitu pidato akhir tahun insis dalam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Nirwan Syafrin Manurung kepada beliau waktu dan layar kami hadurkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazidina uluman nafi'ah amma ba'du yang kami hormati Direktur Eksekutif Insis Ustaz Asef Subari Ustaz Syafaat, Ustaz Sam'un yang hadir pada hari ini yang kami muliakan juga rekan-rekan para pendiri insis para senior kami yang ada di insis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin yang bersedia untuk hadir dalam acara pada malam hari ini semoga kita semua diberikan Allah kesehatan dan juga diberikan terus kesempatan untuk menggali ilmu, memperdalam ilmu tentu saja untuk kebaikan kita semua hadirin rahimakumullah bagi saya ini adalah sebuah kehormatan terbesar karena diberikan kesempatan untuk mengisi pidato akhir tahun yang siogianya biasanya diisi oleh Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi namun disebabkan oleh beberapa hal beliau kemudian mengamanahkan tugas ini kepada saya saya sampaikan kepada Ustaz Syafaat dan juga Ustaz Sobari saya ini jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Al-Quran yang mengambil amanah menawarkan diri untuk memikul amanahnya ketika Allah menawarkan amanah itu kepada langit bumi kemudian manusia datang menyabet amanah tersebut nah mudah-mudahan saya tidak termasuk kelompok ini dan saya bisa menyampaikan materi pada hari ini dengan sebaiknya dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada hadirin sekalian tentu saja apalagi ini pidato akhir tahun disebutkan tadi pidato puncak siogianya mungkin masih ada beberapa senior kita lagi yang ada di insisi ini ada Dr. Adian Hussaini ada Dr. Anies Malik Toha ada Dr. Ugi Soeharto dan juga Dr. Syam dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin lebih layak untuk mempresentasikan pidato akhir tahun pada kali ini namun demikian ternyata putarannya kepada saya saya akan berusaha untuk menyampaikan seharusnya saya mengisi pada malam Jumat kemarin terkait dengan distorsi syariah rekan-rekan sekalian materi yang pada hari ini akan kami sampaikan adalah terkait dengan makpatik syariah sebagai framework merekonstruksi peradaban Islam ini materi yang akan kita 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 ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama saya menyampaikan materi ini dan mudah-mudahan nanti bisa ini ada tanya jawab ya Ustaz Syafat? tidak Ustaz tidak tidak ada ya mudah-mudahan ini akan bisa memberikan manfaat kepada semua baik rekan-rekan sekalian yang pertama sebagai pengantar sebagaimana kita ketahui bahwa topik maktasit ini sudah apa namanya mendapatkan etensi yang cukup banyak ya dari kalangan intelektual ya para politisi para praktisi ekonomi dan juga pendidikan dan berbagai apa namanya sarjana dengan latar belakang berbeda ya memberikan perhatian yang cukup serius sekali terkait dengan konsep maktasit syariah ini rekan-rekan sekalian kalau menulis tulisan maktasit saja maktasit syariah di google itu maka akan bermunculan beragam tulisan ya yang selalunya dikaitkan dengan berbagai bidang keilmuan yang mereka geluti misalnya ada yang dengan politik ada yang dengan ekonomi ada yang dengan pendidikan ada yang dengan perbankan dengan apa namanya isu keluarga masyarakat dan seterusnya namun saya belum melihat ya dari sekian banyak yang tulisan yang kami coba teliti belum ada yang mencoba untuk mengangkat apa namanya maktasit syariah ini sebagai framework untuk merekonstruksi peradaban islam nah ini memang sebuah klaim yang cukup besar sebenarnya dan saya tidak mempunyai pretensi untuk apa namanya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya namun kami melihat bahwa konsep makasih syariah ini dalam konteks kehidupan kita pada hari ini sepertinya menjadi sebuah konsep alternatif yang bisa kita tawarkan untuk merekonstruksi ya peradaban islam kita pada hari ini semua kita menyadari bahwa kondisi peradaban islam saat ini tidaklah baik-baik saja artinya kalau kita melihat pada kondisi umat islam di siantero dunia kita bisa melihat bagaimana kemiskinan ya terus mendera umat islam ya perang sivil degradasi moral terus lemahnya ataupun miskinnya sumber manusia kita disintegrasi korupsi dan masih banyak lagi kondisi-kondisi ini tentu saja memprihatinkan kita maka kemudian penulis salah satunya kita bisa lihat disini ada Ali Al-Alaw ini apa yang disebut beliau the crisis of Islamic civilization adanya krisis peradaban islam bahkan lebih jauh Bernard Lewis mengatakan bukan Islamic civilization yang krisis bahkan dia kata ini adalah islamnya ya the crisis of islam tentu saja kita tidak sepakat dengan apa yang sampaikan oleh Bernard Lewis ini namun kita juga tidak apologetik ya mengatakan bahwa apa namanya kondisi umat islam ini sekarang baik-baik saja dalam posisi denial ataupun menafikan bahwa ada yang ada yang salah ataupun yang rusak dalam kehidupan kita pada hari ini nah kita lihat dalam catatan sejarah panjang peradaban islam persisnya sebenarnya kita tidak tahu kapan bisa dikatakan peradaban islam ini mulai melemah karena beberapa penulis para ahli teori melihat dengan apa namanya dengan cara yang berbeda kalau kita baca misalnya bukunya Profesor Abdul Hamid Sulaiman The Crisis of Muslim Mind dia melihat bahwa disintegrasi politik yang terjadi apa namanya pada masa kekhalifahan Khulafat Rasidin nah itu merupakan benih dari awal perpecahan kemudian ada yang menyebut seperti Abid Al-Jabiri yang mengatakan bahwa di awal proses apa namanya pembentukan atau formasi daripada keilmuan islam nah itu dianggap sebagai awal dari apa namanya stagnansi dalam keilmuan islam dan ada yang juga menyebutkan ketika Al-Ghazali mendekonstruksi mengkritik habis filsafat sehingga dianggap bahwa gara-gara Al-Ghazali dunia intelektual islam itu melemah dan kemudian ada yang menghubungkannya dengan apa namanya wafatnya Ibn Rush dan seterusnya dan seterusnya ya namun dari sekian banyak teori-teori tersebut ya tentu saja kita melihat bahwa kemunduran ini sangat terasa dan bisa terlihat itu adalah ketika zaman penjajahan ya ketika dunia barat mulai menguasai dunia islam ya baik secara ekonomi politik pendidikan bahkan sampai saat hari ini ya dan kita lihat ya jika dibandingkan apa yang terjadi pada dunia islam umat islam pada saat hari ini dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para penduh hulu kita dan juga apa yang dicapai oleh barat pada hari ini maka kita bisa menyatakan bahwa peradaban islam pada hari ini ataupun kondisi umat islam pada saat hari ini memang dalam kondisi melemah ya kalau kita lihat kontribusi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat islam pada hari ini saya pikir sangat jauh sekali dari yang diharapkan dibanding dengan apa yang pernah dilakukan oleh para ulama kita ya para cendikiawan para sarjana muslim pada masa dahulu dalam berbagai bidang hari ini nyaris kita tidak apa namanya tidak mendengar ya adanya tokoh-tokoh islam yang tampil dengan temuan-temuan yang mencengangkan dunia kalaupun ada mungkin hanya satu atau dua saja ya kalau kita lihat dalam kalau lah misalnya Nobel Prize itu sebagai ukuran maka dari sekian banyak list ataupun dari sekian banyak daftar yang ada di Nobel Prize itu hanya dua atau tiga saja ya tokoh-tokoh islam ataupun cendikiawan muslim yang yang hadir sebagai tadi di apa namanya yang diakui kontribusinya sehingga diberikan tadi Nobel Prize tadi nah ini rekan-rekan sekalian yang mungkin kondisi kita pada satu sisi dan upaya untuk rekonstruksi peradaban ini sudah dilakukan sekian lama namun kita tahu bahwa upaya tersebut kelihatannya belum apa namanya belum melihatkan hasilnya ya andaikan kalau hasilnya tersebut kita lihat dari apa namanya ukuran yang kita sebutkan tadi seperti kontribusi dalam ilmu pengetahuan ataupun mungkin dari segi katakan kondisi ekonomi ataupun dari segi perkembangan apa namanya human resourcesnya itu apa namanya sumber-sumber manusia kita nah itu kalau dilihat dari kalau sekarang kan namanya apa indeks pembangunan manusia ya nah kalau dilihat dari situ mungkin kita masih lumayan tertinggal nah hadirin rekan-rekan sekalian saya sedikit ingin menyinggung terkait dengan hubungan peradaban Islam dan syariah ya syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan seorang muslim ya karena pelaksanaan syariah merupakan manifestasi dan sekaligus ya konsekuensi dari keimanan ya jadi orang yang beriman ya orang yang mengakui tentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad maka sudah pastilah dia akan apa namanya mengimplementasikan mengaplikasikan syariah ya dalam bentuk apa bentuk realnya dalam bentuk fisiknya ya dalam kehidupannya sehari-hari ya karena tadi tidak mungkin orang yang tidak beriman ya yang tidak mempercayai Allah dan juga Rasulnya itu mau kemudian melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut jadi apa namanya pelaksanaan syariah ini ya adalah merupakan kalau bisa kita katakan bentuk daripada luaran daripada keimanan kita nah oleh sebab itulah kemudian kita lihat sepanjang perjalanan peradaban Islam dari timur dan barat syariah tidak pernah terabaikan artinya tidak pernah ada perdebatan tentang apakah syariah itu harus kita laksanakan atau tidak ya jadi tidak pernah kita mendengar ya pada masa dahulu dan tentu saja kita lihat dari literatur-literatur yang ada adanya perdebatan di kalangan para ulama kita para ilmuwan kita bahkan termasuk mereka-mereka yang katakan yang mungkin mereka sendiri tidak melaksanakan maksudnya para pemimpin ya para pemimpinnya ketika itu yang mungkin tidak melaksanakan syariah tapi tidak mereka mereka tidak pernah mempertanyakan tentang kewajiban melaksanakan syariah itu baik dalam tataran kehidupan mereka pribadi ataupun dalam kehidupan tataran bernegara nah kita perhatikan dalam perjalanan panjang sejarah peradaban Islam ini kita selalu menemukan lembaga yang disebut dengan mahkamah ya atau dalam kalau dalam ilmu fikih kita kenal dengan fiqhul qawba' ya dan adanya qawdi ya dalam setiap apa namanya adanya disana masyarakat muslim jadi kalau kita temukan ada masyarakat muslim disana maka kita akan temukan adanya qawdi atau adanya mahkamah yang tugasnya tentu saja adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam pada ketika itu yang berkaitan dengan syariah nah kalau kita tanya kapan kemudian syariah ini mulai hilang dari kehidupan masyarakat muslim kita bisa memastikan bahwa ini terjadi ketika terjadinya kolonialisasi atau imperialisme masa penjajahan dan ini dinyatakan oleh beberapa penulis ya termasuk itu diantaranya adalah Wail Halak dalam bukunya Introduction to Islamic Lord ini disebutkan sampai abad ke-18 di India ya kata beliau bahkan juga di kerajaan Ottoman ya di awal abad ke-19 hukum Islam dan juga apa namanya budaya lokal itu masih mendapatkan posisi apa namanya posisi penting sebagai way of life sebagai cara gaya hidup artinya di tahun 1700-an di tahun 1800-an ya kita temukan di baik di India atau juga di kawasan di mana Daulah Usmania ini menguasai nah hukum Islam dan juga hukum hukum adat itu ya masih dijalankan sebagai gaya hidup ya sebagai hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bahkan di Indonesia sendiri ya dijelaskan beliau Belanda itu tidak mengintervensi ya berkaitan dengan persoalan hukum kita sampailah itu di pertengahan abad ke-19 ya itu berarti di sekitar tahun 1800-an padahal kita tahu Belanda sudah hadir di Indonesia ini sejak tahun 1600-an ya namun dari sekian lama perjalanannya ya hanya di abad ataupun hanya di tahun 1800-an di pertengahan abad ke-19 baru kemudian penjajah ini mengintervensi dalam arti ya mereka kemudian apa namanya memperkenalkan sistem perundang-undangan dari mereka sendiri dimana ya tentu saja syariah dalam konteks ini mereka apa namanya singkirkan sebagai salah satu hukum yang seharusnya menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat muslim atas dasar yang tadi ini ini ada penulis peneliti mereka ini meneliti tentang dampak kolonialisme terhadap syariah dan membandingkan pengalaman yang terjadi di Malaka dan juga di di Nigeria yaitu kerajaan Sokoto nah kesimpulannya ya ketika melihat kondisi yang terjadi di dua kerajaan ini dia melihat bahwa apa namanya penjajahan ini katanya ya mereka bukan hanya apa namanya berusaha untuk menguasai negara atau menguasai daerah-daerah yang mereka jajah tapi pada saat yang sama mereka berusaha untuk menahan laju dan ekspansi daripada syariah itu ya one should think that the motive for kolonialization does not end at just imperial objectives ya seorang harus berpikir bahwa motif dari kolonialisasi bukan hanya berhenti pada tujuan imperialisme saja but also extends to attempt to tame growth and expansion of syariah in most part of the world tapi juga mereka apa namanya kolonia tapi juga apa namanya berusaha untuk menahan perkembangan dan juga ekspansi syariah di kebanyakan dunia dan ini kita perhatikan berlanjut sampai saat sampai hari ini ya dimana ada negara yang berusaha untuk apa namanya mengembangkan prinsip-prinsip syariah atau yang ingin melaksanakan syariah maka Barat akan terus bereaksi ya akan memberikan apa namanya seolah-olah perlawanan ya terhadap upaya tersebut ya sempat rame dulu kita dengar di di Brunei misalnya ya ketika apa namanya negara tersebut ingin menerapkan hukum apa namanya hukum Islam ketika itu terutama berkaitan dengan masalah perizinan kalau saya tidak salah ya itu kemudian Barat langsung merespon ya dan begitu juga di belahan dunia yang lain dan anehnya juga ya pada belakangan ini kalau dulunya Barat yang punya kepentingan tapi belakangan juga kita lihat kelompok-kelompok Islam tertentu juga kelihatannya suaranya lebih nyaring daripada kadang-kadang orang Barat untuk melakukan perlawanan terhadap upaya penerapan syariah dan mereka kebetulan dari kalangan apa namanya kalangan umat Islam ya bahkan dari kalangan terpelajar di kalangan umat Islam tersebut jadi kita sekarang pada saat ini berhadapan dari apa namanya dengan dari dua sisi pertama dari Barat sendiri dan kedua adalah dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri ini yang dijelaskan oleh Prof. Nakib itu dalam bukunya Islam Sekularism kalau dulunya dilema yang kita hadapi ini bisa apa namanya berasal dari Barat dan sekarang yang dari luar itu sudah masuk dalam apa namanya dalam tubuh kita di kalangan kita sehingga kata beliau yang tadinya external causes itu sekarang sudah menjadi internal causes rekan-rekan sekalian kalau kita lihat sebenarnya syariah itu dimaksudkan adalah untuk kebaikan kita kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh para para ulama semua sepakat bahwa syariah itu tujuannya adalah untuk menghadirkan kemaslahatan kepada kepada umat manusia bahkan di sana tidak disebutkan kepada umat Islam tapi disebutkan secara general disebutkan bahwa tujuan daripada disyariatkannya hukum itu adalah untuk menghasilkan masalah untuk menghadirkan masalah untuk apa namanya menimbulkan ataupun memberikan kemaslahatan kepada umat manusia atau sebaliknya juga kalau sudah bisa menghadirkan kemaslahatan maka berusaha untuk menghilangkan kemudaratan menghilangkan apa namanya kesulitan atau apa saja yang bisa membuat kehidupan kita tidak nyaman tidak tenang itu tujuan daripada syariah tadi jadi tidak ada satu pun dari syariah ini yang tujuannya untuk membuat kita menderita tidak ada jadi kalau ada orang yang mempersepsikan seolah-olah kalau syariah hadir maka manusia akan tertindas kelompok tertentu akan tertindas ini adanya adalah halusinasi saja ini adalah merupakan bayangan mereka yang sebenarnya apa namanya tidak real terjadi jadi kalau ada orang mengait-ngaitkan antara katakan ada sesuatu kejahatan terjadi kemudian dikaitkan ini gara-gara syariah itu adalah merupakan halusinasi saja itu adalah merupakan hanya bayangan mereka saja karena tidak mungkin tidak mungkin Allah memberikan satu hukum memberikan satu ketentuan itu adalah untuk menyengsarakan kita tapi sebaliknya Allah memberikan hukum itu adalah untuk menghadirkan kemaslahatan atau membuat kita ini menjadi bahagia senang baik di dunia ini maupun di akhirat seperti yang dijelaskan oleh Syatibi bahwa ketetapan syariah itu bahwa Allah menetapkan syariah itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan para hamba-hambanya baik sekarang ini ataupun nanti di akhirat jadi bukan hanya kemaslahatan sementara saja mungkin kadang-kadang ada yang berpikir bahwa kemaslahatan itu hanya untuk kemaslahatan duniawia saja tapi Islam lebih jauh berpikir kemaslahatannya adalah kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan setelah meninggalkan dunia ini nah kalau ditanya apa itu maslahah ya apa itu yang dimaksudkan dengan maslahah itu ya secara sederhana kata Imam Al-Ghazali ya maslahah itu adalah menjaga agama kita jiwa kita akal kita keturunan dan juga harta kita jadi segala yang mengandung pemeliharaan terhadap yang lima ini maka itulah maslahat jadi apa saja yang bisa menjaga agama kita bisa menjaga jiwa kita akal kita keturunan kita harta kita maka itu termasuk dalam kategori maslahat dan sebaliknya ya kalau ada yang berlawanan atau bertentangan dengan dengan yang lima ini maka itu adalah tidak maslahat dan kalau dia tidak maslahat maka dia bukan merupakan tujuan daripada syariah ya bukan tujuan daripada syariah itu kalau dengan demikian meskipun kadang-kadang terlihat dia adalah pelaksanaan syariah tapi sungguhnya dia jauh daripada syariah itu sendiri nah Izzuddin Al-Izzuddin dia mengatakan bahwa masalih dan mafasid ini diungkapkan dengan istilah baik dan buruk jadi jadi kemaslahatan kemafsadahan kerusakan itu bisa diungkapkan dengan istilah baik dan buruk ya manfaat ataupun kemudaratan ya kebaikan ataupun kejahatan karena seluruh kemaslahatan itu karena seluruh masalah itu kemaslahatan itu adalah bermanfaat dan juga baik dan begitu juga sebaliknya bahwa mafsadah itu adalah jahat buruk memberikan kemudaratan dan juga tidak baik nah ini apa namanya cara ulama kita mengungkapkan tadi tentang kalau ditanya apa itu masalah semua kebaikan itu pasti masalah semua kebaikan itu pasti adalah masalah dan semua kejahatan keburukan yang memberikan mudarat yang memberikan kerusakan itu pasti disebut mafsadah dan itu bukan tujuan daripada syariah sebaliknya syariah berusaha untuk apa namanya menghindarkan ataupun menjauhkan kita daripada kemudaratan tersebut nah dalam konteks ini para ulama kita mengkategorikan ya ada yang disebut dengan masalah mu'tabarah yaitu masalah yang memang ditetapkan ataupun dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ataupun direkomendasikan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah jadi Allah menyebutkan kalau itu adalah sebuah kemaslahatan namun ada juga masalah yang mungkin dalam pandangan kita dia adalah sebuah kemaslahatan tapi kemudian Al-Quran ataupun Sunnah dia menafikan kalau itu adalah kemaslahatan misalnya orang menyangka bahwa khamar itu memberikan kemaslahatan tapi Allah mengatakan sebaliknya orang menyangka khinzir itu adalah kemaslahatan tapi Allah mengatakan sebaliknya jadi ada masalah yang kita anggap maslahah tapi sesungguhnya dia bukan maslahah makanya dia masuk kita sebut dengan masalah mul'ah terus yang ketiga ada yang disebut dengan maslahah mursalah yaitu di mana Allah tidak menegaskan di dalam Al-Quran apakah dia maslahah atau bukan dan begitu juga Allah juga tidak apa namanya menyatakan kalau itu tidak maslahah sehingga dia terbuka terbuka kepada kita untuk melihatnya apakah itu sebuah kemaslahatan atau tidak kemaslahatan dan ini adalah ruang kepada kita untuk beristihat ruang kepada kita untuk beristihat untuk menentukan apakah itu termasuk maslahah ataupun tidak namun kalau dua yang di depan tadi yaitu mu'tabarah dengan mul'ah itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah SAW nah kemudian ulama kita mengkategorikan maslahah itu ada yang dan ada yang dan ada yang dan juga ada yang yang saya tidak akan secara merincial tersebut yang jelasnya masalah itu adalah kalau tidak ada itu maka kehidupan tidak akan mungkin berdiri ya hajiah adalah membuat bagaimana supaya kita kehidupan kita tidak terlalu sulit ya misal apa namanya tidak terlalu apa namanya ini ya tadi sulit ataupun membuat kehidupan kita misalnya tidak nyaman ya baru ada kemudian masalah tahsiniyah dan ini adalah kemaslahatan yang kita sebut merupakan semacam luxury ya itu sesuatu yang menambah nilai kepada kehidupan kita artinya kalau pun tidak ada itu kita tidak akan mati tidak akan sulit kehidupan kita namun kalau hajiah tadi itu akan mempersulit kehidupan kita kalau dia tidak ada namun kalau doruriah dia kalau itu tidak ada maka tidak mungkin kehidupan kita akan bisa berdiri ataupun berjalan dengan baik nah dalam kaitan apa namanya pelaksanaan masalah masalah itu Allah kemudian memberikan ketentuan-ketentuannya ada aspek yang positif ada yang aspek yang negatif maksud aspek positif itu adalah penegasan misalnya untuk menjaga agama Allah menegaskan ataupun apa namanya mensyariatkan jihad misalnya ataupun Allah mensyariatkan beberapa hukum ya misalnya hukum sholat hukum dan sebagainya itu adalah bagian positifnya namun ada ada juga bagian aspek negatifnya itu untuk menjaga agama tadi Allah kemudian menerapkan beberapa hukum yang misalnya hukuman bagi orang yang mengajak pada kebidahan misalnya ya ataupun misalnya hukuman orang murtad ya itu adalah bagian daripada hibzuddin ya dan begitu juga dari segi apa namanya menjaga agak menjaga jiwa itu ya Allah tetapkan hukum ya ada yang tujuannya untuk menghindari seperti khisos dan kemudian ada hukum yang untuk supaya jiwa tadi terjaga seperti makan minum dan seterusnya begitu juga akal menjaga akal menjaga keturunan menjaga harta seperti yang terlihat dalam slide ini nah terkait dengan apakah masalah itu hanya hanya lima ini saja para ulama kita ternyata ya terutama ulama kontemporer kita mereka beristihat bahwa tidak hanya pada yang lima tadi tapi juga termasuk dalam hal ini misalnya Syekh Yusuf Al Qardawi yang mengatakan bahwa termasuk daripada masalih itu adalah bagaimana bisa menciptakan keamanan rasa aman kepada masyarakat keadilan ya kemudian menjaga hak-hak mereka adanya kemerdekaan ya kemudian apa lagi yang jelas apa namanya disini disebutkan bahwa kullu ma yuyassiru alaihim hayatahum wa yarfa'ul haraja anhum wa yitimu lahum al-akhlaq wa yahdihim ilalati hiya akwam fil adab wal-arab wal-nuzum wal-mu'amalat jadi itu semua termasuk dalam kata dalam kategori maslah yaitu segala yang memudahkan kehidupan mereka yang mengangkat ke kesulitan dari kepada mereka yang bisa apa namanya akhlak mereka dengan hal tersebut bisa baik kemudian bisa membimbing mereka pada apa namanya pada jalan yang paling latihi akwam yaitu yang lurus dalam adab dan kebiasaan mereka setelah sistem dan mu'amalah mereka artinya apa namanya masolih itu tidak terbatas pada yang lima tadi tapi segala hal-hal yang betul-betul memberikan kita apa manfaat memudahkan kehidupan kita maka itu termasuk dalam kategori maslahah ya disini baik Ibn Ashur ya misalnya menambahkan ada yang disebutnya dengan persamaan al-musawah kebebasan al-hurriyah ya keteraturan ya ini apa namanya al-nizam ya ini juga termasuk dalam kategori apa namanya maslahah bagi beliau al-ghazali Muhammad al-ghazali maksudnya keadilan dan kebebasan Taha Jabir al-Wani katanya memakmurkan bumi bahkan lebih jauh mengatakan bahwa apa yang disebut dengan sustainable goals development itu ya itu bisa sejalan dengan konsep maslahah ya jadi ini dalam hal ini kita lihat bagaimana para ulama kita beristihad ya bahwa apa namanya maslahah ini adalah intinya untuk kebaikan kita umat islam kebaikan kita manusia yang melaksanakan syariat tadi nah rekan-rekan sekalian kita masuk pada bagian kedua yang berkaitan dengan peradaban ya manusia merupakan aktor penting dari terciptanya peradaban selain manusia tidak ada makhluk lain yang mengenal peradaban jadi kita tidak mengenal ada peradaban malaikat tidak mengenal ada peradabannya hewan yang mengenal peradaban itu hanya manusia saja jadi peradaban lahir dari manusia dan untuk manusia maka oleh sebab itu dalam upaya merekonstruksi peradaban maka aspek manusialah yang harusnya menjadi prioritas ya jadi bukan aspek apa namanya material semata-mata tapi aspek manusialnya lah karena dari dialah lahir peradaban tadi dan untuk dia juga untuk manusia juga peradaban itu dilahirkan nah kalau kita lihat definisi dari apa namanya peradaban sendiri ya kita lihat ini saya kutip dari apa namanya Dictionary Online Merriam Webster dia katakan civilization the condition that exists when people have developed effective ways of organizing a society and care about art, science, etc. Huntington mengatakan civilization and culture both refer to the overall way of life of a people ya bahwa apa namanya civilization peradaban dan budaya keduanya merujuk pada seluruh apa namanya cara manusia itu apa namanya hidup ya way of life ya cara hidup manusia tersebut dan ini melibatkan kata beliau nilai ya termasuk apa norma institusi ya cara berpikir yang mana setiap generasi kemudian berikan apa namanya keutamaan terhadap hal-hal tersebut nah ini yang dijelaskan terkait dengan peradaban nah untuk merekonstruksi peradaban dalam konteks kita saat sekarang ini kita menemukan ada paling tidak dua apa namanya dua mainstream ya yang yang hadir di tengah-tengah masyarakat muslim ada yang ingin mereformasi merekonstruksi peradaban ini dengan mengikuti jalur barat ya itu seperti peradaban barat itu bisa lahir bisa penamanya bisa seperti sekarang ini ya mereka kemudian apa namanya mendengungkan agar supaya umat islam ini mengikuti cara barat ya yang sekuler dan liberal dalam konteks ini tentu saja meminggirkan ataupun apa namanya mengesampingkan peran agama ya bahkan dalam banyak hal ya kita lihat ya termasuk di dalam di lingkungan negara kita pada sekarang ini orang-orang yang menyeluruhkan hal tersebut ya dianggap bahwa persoalan agama adalah masalah privat ya ada pun persoalan yang berkaitan dengan apa namanya publik ini adalah urusan yang tidak seharusnya diintervensi oleh agama jadi kita menemukan ya apa namanya dua jalur ataupun dua jalan mainstream yang sekarang ini sedang berkembang di masyarakat kita yaitu jalur barat dan jalur islam namun menurut hemat saya bahwa jalur barat ini tidak akan pernah sukses ya tidak akan pernah sukses tidak akan pernah menemukan akarnya di tengah-tengah masyarakat kita kenapa? karena dia jauh daripada nilai-nilai keagamaan kita barat ya kita lihat apa namanya bisa melakukan hal tersebut karena nature daripada peradaban mereka sendiri agama mereka sendiri ya kita tahu bagaimana barat kemudian mensekulerkan agama Kristen ya mensekulerkan agama Kristen melibarkan agama Kristen karena memang agama tersebut dari segi apa namanya konsepsinya tentang tentang apa namanya tentang agama sendiri tentang dirinya sendiri tapi tidak seperti yang kita temukan misalnya dalam Islam ya dimana konsep-konsep penting yang ada dalam agama itu ya sudah terdefinisikan dengan baik ya misalnya agama Kristen ya mereka masih punya masalah dengan konsep Tuhan mereka ataupun dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep Tuhan tersebut sementara dalam Islam kita tidak pernah menemukan apa namanya adanya persoalan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang fundamental dalam agama kita sehingga kita tidak mengalami masalah sebagaimana Barat punya masalah dengan agama mereka sehingga kita tidak perlu menempuh jalur seperti yang ditempuh oleh Barat nah sayangnya tadi ya ada orang-orang diantara muslim itu yang kemudian membeo mengikuti cara Barat tadi nah inilah yang dikritik oleh Alatas dalam tulisannya itu dikatakan the secular scholars and intellectuals among muslim derives their inspirations mainly from the west ya para intelektual berjana populer di kalangan Islam ini mengambil inspirasi mereka itu dari darat tapi the majority of them do not possess the intellectual, spiritual, and linguistic theory of Islamic knowledge and epistemology so that they are saved from cognitive methodological approaches to the original sources of Islamic learning namun banyak mereka ini mereka tidak punya apa namanya prasarat intelektual spiritual juga bahasa terkait dengan keilmuan Islam dan juga epistemologinya sehingga mereka ini terputus dari pendekat kognitif dan juga metodologi apa namanya kepada sumber-sumber Islam yang asli dan juga apa namanya sumber daripada pembelajaran dalam Islam artinya mereka tidak tidak apa namanya tidak punya apa namanya tidak punya kemampuan katakanlah begitu untuk mengakses yang disebutkan tadi sumber-sumber keislaman ya sumber-sumber apa namanya keislaman tadi ataupun ilmu-ilmu Islam tadi sehingga mereka lebih banyak bergantung pada darat ya dan masalahnya kata propatas disini mereka ini punya posisi yang strategik di tengah-tengah umat ya di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ini bisa menimbulkan apa namanya bahaya terhadap kesejahteraan masyarakat muslim jadi kita lihat sekarang orang-orang populer ini orang liberal ini mereka menempati posisi-posisi penting ya bisa jadi mereka adalah menteri bisa jadi mereka adalah apa namanya pengambil kebijakan atau apa-apa saja ya dan posisi inilah yang kemudian apa namanya membunuh apa namanya mereka ini punya punya kesempatan untuk menyebarkan meluaskan gagasan-gagasan sekuler mereka ini yang kemudian bisa menimbulkan tadi false grave danger yaitu memberikan bahaya yang sangat luar biasa ya dan itu kita rasakan pada saat sekarang ini ya kita merasakan hal tersebut ya ada apa namanya hal-hal yang membuat kita kadang-kadang cemas ya berkaitan dengan hal tersebut ya nah kebanyakan mereka ini selanjutnya ya atas mengkritik mereka ini kalau mereka tidak memahami dengan kualitas dan suatu yang mereka menemukan inspirasi dan kemudian kemudian pemerintahan maju berada terjadi di barat ya kalau kita ingin apa namanya maju ya kita harus melakukan langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan oleh barat ya misalnya ada yang ngatakan kalau begitu tidak perlu kita ihya ulumuddin katanya yang perlu ihya ulumud dunia katanya karena bagi dia itu adalah apa namanya ulumuddin ini dianggapnya sebagai penghalang untuk kemajuan daripada apa namanya perhadapan ihya tadi tapi ini tadi mereka kalau bahasa saya sekarang ini umat ini kehilangan izahnya ya bisa katakan umat ini sekarang kehilangan izahnya kehilangan apa namanya rasa harga dirinya ya mereka umat islam ini lebih senang untuk mengikuti kelompok ataupun masyarakat lain dalam membangun dirinya sendiri daripada dia mengatakan pada apa namanya pada dirinya sendiri atau sumber-sumber asli yang ada dalam apa namanya peradabannya they do not even completely grab the content and implication of the teaching of the aligned actors being content only to repeat them in vulgarized verses and so cheat the muslims audience of their true worth ya mereka bahkan tidak tidak memahami tisi dan juga implikasi daripada ajaran guru-guru asing mereka tadi mereka puas hanya dengan apa namanya dengan mengulangi dalam bentuk yang kasar itu tadi kita lihat ya kemarin sudah dijelaskan ya ketika bicara tentang sexual consent misalnya itu kan mereka hanya repeat saja ya mereka hanya mengulang-ulang saja apa yang disampaikan oleh penama orang-orang yang di luar sana ya kemarin sudah apa namanya sudah dijelaskan dengan sangat apa namanya sangat jelas sekali bagaimana isu comprehensive sexual education yang kemarin juga dijelaskan itu ini adalah program-program barat ya ajaran-ajaran yang dari barat tadi tapi mereka hanya puas untuk apa namanya merepeat hanya puas untuk apa mengulang-ulanginya saja isu pluralisme agama isu toleransi isu apa namanya inklusifisme isu apa namanya sexual concern dan seterusnya ini adalah apa namanya the teaching of aligned masters ya adalah ajaran yang berasal dari guru-guru mereka yang asing tapi kemudian diulangi oleh para murid-muridnya dalam bentuk yang kasar tadi dalam bentuk yang kasar tadi dalam bentuk yang mereka sendiri tidak merobah sama sekali ya mereka hanya apa namanya copy paste saja tidak pernah kemudian dan mereka akhirnya the muslim audience ya akhirnya mereka menipu ya para umat islam tentang apa namanya true worth ya tentang nilai mereka yang sesungguhnya nah ini yang kita lihat akhirnya banyak juga kelompok-kelompok Islam ya bahkan organisasi muslim yang kemudian kita berikan dukungan ya kepada apa namanya tadi kalau kita kembali kepada isu yang diangkat oleh pembicara pertama itu tentang proposen maka kita lihat ya berikan dukungan yang baik tidak menyadari tentang implikasi daripada ajaran tersebut kepada diri mereka ataupun kepada masyarakat mereka ini apa namanya apa namanya di kawasan di kawasan Asia Tenggara ini di mana lost adab tadi yaitu kehilangan adab disebabkan ketidaktahuan tentang islam dan worldview islam sebagai agama dan juga sebagai apa namanya sebagai peradaban berada pada posisi yang apa nah advanced stage ya berada pada posisi yang jauh lebih apa namanya advanced ya artinya kebodohan umat di tengah di masyarakat di daerah ini kata beliau itu mengalahkan mungkin dibandingkan negara-negara muslim yang lain terutama di kalangan apa namanya sarjana sekulernya dan juga intelektualnya dan apa yang jelas ke beliau ini kata tadi kelihatannya mulai terlihat di tengah-tengah masyarakat kita sekarang saat sekarang ini dimana apa namanya pemahaman tentang esensi islam dan juga islam sebagai worldview ini sepertinya tidak hadir dalam pikiran dan pandangan mereka baik rekan-rekan sekalian ketika kita bicara tentang tadi rekonstruksi berarti kita bicara tentang bagaimana kita ingin membangun kembali peradaban ini nah ketika kita bicara peradaban maka peradaban ini identik dengan kemajuan namun kemajuan ini berbeda dari satu peradaban dengan peradaban lain artinya konsep kemajuan tadi akan berbeda antara satu peradaban dengan peradaban lain sebagaimana kita lihat bahwa peradaban balad mungkin kemajuan itu di lihat dari material progress namun alatas mengatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebuah kemajuan dianggap sebuah pembangunan kalau kita kembali kepada ajaran yang genuine ya ajaran yang asli daripada islam ini sendiri dan juga kita kembali kepada diri kita sendiri kepada apa namanya apa namanya jati diri kita itulah yang disebut dengan kemajuan artinya kita menyadari bahwa diri kita ini adalah adalah hamba Allah ya bahwa diri kita ini akan kembali kepada Allah dan kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran islam ini sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh rasulullah para sahabatnya dan juga orang-orang yang datang setelah apa namanya para sahabat ini nah itu bagi beliau itulah yang dianggap sebagai change development and progress itulah yang disebut dengan perubahan apa namanya pembangunan dan juga sebagai kemajuan artinya ya dalam konteks ini kalau kita ingin merekonstruksi peradaban kita ini membuat dia sebagai maju maka kita arahkan ya bahwa kemajuan kita itu menyadarkan kembali kita tentang diri kita menyadarkan kembali tentang siapa kita sebenarnya kemudian mengantarkan kita untuk bisa mempraktekkan ajaran-ajaran islam ini dengan baik itulah yang disebut dengan progress jadi kalau kita terjauh ataupun terhalang untuk melaksanakan ini maka itu bukan progress itu bukan bukan pembangunan meskipun mungkin terlihat secara zahirnya ia adalah merupakan sebuah kemajuan ataupun pembangunan maka di sini kita lihat bagaimana alat kemudian memberikan konsep tentang peradaban dalam islam yang dalam dia menyebut peradaban itu disebut dengan tamadun tamadun punya akar kata din dan ya apa namanya kalau begitu din itu adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan din ya jadi tamadun merupakan manifestasi dari pelaksanaan din dan salah satu unsur penting dari din itu adalah syariah ya jadi kalau dengan demikian kita tadi kalau kalau kita menerapkan syariah maka dengan demikian maka apa namanya tamadun itu akan bisa berkembang dan kita tadi sudah jelaskan bagaimana apa namanya peradaban islam ini berkembang ketika din itu kemudian diaplikasikan dengan sempurna oleh rasulullah s.a.w. di Madinah sehingga namanya tadi yasri berubah menjadi menjadi Madinah karena Madinah itu bukan hanya berarti kota tapi juga merupakan tempat dimana din itu dilaksanakan dan din ini termasuk di dalamnya adalah syariah bahkan kalau kita lihat definisi syariah itu pada apa namanya pada tempat tertentu kita lihat syariah itu sesungguhnya adalah din karena syariah seperti yang jelaskan oleh Ibn Azhir adalah seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. kepada hambanya dalam agama ini maka itulah syariah kalau itu yang disebutkan syariah maka syariah itu adalah din din itu adalah syariah maka dengan demikian kalau kita katakan tamadun adalah manifestasi dari pelaksanaan din maka tamadun itu juga adalah pelaksanaan daripada syariah sendiri maka tadi di atas sudah dijelaskan bahwa salah satu pilar penopang apa namanya berdirinya berkembangnya tamadun Islam itu adalah ketika ketika Islam sebagai way of life tadi termasuk dalam syariah itu diaplikasikan dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna nah dalam konteks ini kita makasih syariah sebagai framework jadi maksudnya disini adalah bagaimana kita menjadikan orientasi perkembangan peradaban Islam itu hendaklah berorientasi pada perrealisasian tujuan syariah tersebut artinya ketika kita mengembangkan merekonstruksi peradaban Islam ini maka hendaknya tujuannya adalah kita bisa menghadirkan kemaslahatan tadi di tengah-tengah umat manusia yaitu jiwa mereka terjaga akal mereka terpelihara harta mereka bisa aman keturunan mereka juga bisa langgang dan seterusnya jadi kalau kita ngatakan makasih syariah sebagai framework ini artinya makasih syariah itu adalah merupakan orientasi kita dalam pengembangan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita dalam mengisi peradaban Islam tadi dalam sistem ekonominya dalam sistem sosialnya sistem pendidikannya sistem apa namanya politiknya karena itu adalah merupakan komponen-komponen yang berkembang dalam sebuah peradaban sehingga tadi teknologi apakah namanya ketika dia berkembang dalam peradaban Islam tadi maka dia haruslah bisa merealisasikan tujuan syariah tadi bukan sebaliknya ya jadi masalah yang lahir dari syariah pastilah sejalan dengan fitrah manusia nah ini penting ya kita tadi kena kalau kita katakan tadi bahwa apa namanya tujuan kemajuan itu adalah kembali kepada diri kita dan itu adalah fitrah maka syariah itu adalah upaya daripada jalan untuk kita bisa merealisasikan fitrah kita tadi maka dengan sendirinya jadi kalau syariah tadi kita laksanakan maka dia akan menimbulkan kemaslahatan dan kemaslahatan itu dia akan sejalan dengan fitrah kita sebagai manusia maka apapun yang tidak sejalan dengan fitrah manusia tidak bisa dikatakan sebagai maslah nah dalam konteks ini kita temukan misalnya distorsi-distorsi terhadap konsep makasit ya misalnya ada orang-orang liberal ini yang berusaha menggunakan konsep liberal ini untuk memberikan pembenaran terhadap LGBT terhadap perzinaan ya seperti yang kita dengar sebelumnya dari disertasi dokter yang dari di UIN Jogja itu ya kemudian plurism agama misalnya ya mereka sebutkan bahwa ini adalah bagian dari dari makasit kita lihat misalnya andaikan LGBT ini yang merupakan bagian dari relasi makasit maka kita katakan bagaimana mungkin LGBT ini bisa haibzul nasal ya karena LGBT itu bertentangan dengan tujuan syariah yaitu menjaga kehormatan manusia ya LGBT itu adalah perendahan harkat dan martabat manusia sementara makasit syariah itu adalah haibzul nafs ya apa namanya haibzul nasal haibzul arid yaitu menjaga kehormatan kita menjaga apa namanya nasal kita keturunan kita zina begitu juga maka ini adalah merupakan sebuah distorsi yang dilakukan oleh orang-orang liberal ya dengan menggunakan makasit tapi kemudian mereka ingin membenarkan apa namanya ajaran-ajaran yang menyimpang dari fitrahnya manusia LGBT itu menyimpang dari fitrah manusia saya yakin orang-orang yang terlibat dalam LGBT dan orang-orang yang terlibat dalam zinaat ataupun orang yang terlibat dalam korupsi dan sebagainya yang bertentangan dengan syariah pasti hidup mereka itu tidak nyaman dan tidak aman kenapa? karena dia bertentangan dengan nuraninya karena dia bertentangan dengan apa yang ada dalam jiwanya nah ini kita sebutkan tadi bahwa ini adalah merupakan sebuah sebuah distorsi karena apa namanya praktik yang disebutkan mereka sebagai bagian daripada realisasi makasit itu sama sekali bertentangan dengan prinsip yang ingin direalisasikan oleh syariah yaitu menjaga kehormatan manusia dan juga menjaga keturunan begitu juga konsep pulurisme agama yang kata mereka pulurisme agama ini adalah merupakan realisasi makasit yaitu yaitu memberikan kebebasan tapi pada saat yang sama kita lihat bahwa pulurisme agama ini sebenarnya bertentangan dengan hujuddin yaitu menjaga agama kita bagaimana mungkin pulurisme agama ini dianggap sebagai realisasi dari makasit karena dia bertentangan dengan prinsip agama yaitu tadi untuk menjaga agama ini supaya tidak kalau dengan adanya pulurisme agama ini tentu dari kepemurtaran sebenarnya yaitu bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri jadi rakan-rakan sekalian ya jadi kita katakan tadi bahwa bagaimana makasih syariah ini dia bisa kita jadikan sebagai framework sebagai kerangka sebagai bingkai kita dalam membangun peradaban Islam kita ini adalah bagaimana kita berusaha ya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan program-program yang kita lakukan tadi dia betul-betul memberikan orientasi terhadap perrealisasian makasih syariah tadi yang itu adalah tujuannya untuk kepentingan kita umat manusia dan bukan hanya apa namanya umat Islamnya saja akan tetapi seluruh makhluk bahkan bukan hanya manusianya bahkan non manusia juga akan mendapatkan manfaat daripada penerapan syariah tadi karena syariah tadi dimaksudkan adalah menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua dan semoga Allah memberikan kita jalan untuk bisa menerapkan syariah kita sehingga itu akan apa namanya bisa menjadi jalan bagi kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat syukuran jazakumullah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nirwan Syafrin jazakumullah atas pedatonya mudah-mudahan ini semua ini yang tadi seluruh yang disampaikan oleh Ust. Nirwan benar-benar bermanfaat ini adalah benar-benar makdubah hidangan yang benar-benar kita butuhkan oleh jiwa dan akal kita baik rekan-rekan sekalian akhirnya kita harus masuk di acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ust. Asep Sobari kepadanya waktu kami persilahkan hari kita awali doa kita dengan Stigfar yaitu rof kita ke segala kekurangan kesalahan dan dosa-dosa kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kita menyempurnakan kekurangan kita dan mengembalikan kita kepada jalan yang lulus dan semoga itirof kita menjadi modal bagi kita semua untuk bisa menata kehidupan kita lebih baik dan juga menjadi keberkahan bagi semua yang ada di sekeliling kita agar yang kesulitan dimudahkan yang kesempitan dilapangkan yang sakit disembuhkan dan tentu saja yang sesat di berhidayah ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian semua yang ada di sekitar kita mendapatkan kepertahan hidup kemudahan hidup dan insya Allah dengan begitu kita bisa lebih baik lagi mengoptimalkan semua potensi kita untuk kemaslahatan dan kebaikan diri kita dan umat Islam terutama di Indonesia astaghfirullahaladzim 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 alihi jalali wa sahibullahaladzim alhamdulillah su di ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizukna tiba'ah warinal batila batila wa rizukna jidabah Rabbana la tuzik bulubana ba'da idha daytana wahab lana minladun farahma innaka antal wahab Allahumma innana saluka salamatan pidin wa afiatan filjasad wa ziyadatan fililm wa barakatan filizq wa tawbatan qabla al-mawt wa rahmatan inda al-mawt wa maghfiratan ba'da al-mawt Allahumma hawwin alayna fi saqaratil mawt wa najatamna nari walafwa inda chisab Rabbana zhalamna anfusana wa illam tawfirlana watarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana innana zhalamna anfusana zulman kathira wa liagfiru dunuba ila ant fagfir lana maghfiratan min indik in naka antal rafur rahim subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanafasidna ulman tanpa'una rabbi zidna ilman warzukna fahma rabbi zidna ilman warzukna fahma rabbi zidna ilman warzukna fahma Allahumma innana saluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulidain wasaqam Allahumma shi marbana marbal muslimin Allahumma shi marbana marbal muslimin Allahumma shi marbana war hamma utana birahmatika ya arhamur rahimin Rabbana atina fi dunya hasana wafil afrati hasana wafil azab an-nar wifadlika subhanaka rabbika rabbi al-izzati amma yasifun wasalamun al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin dengan ini eh selesai saya sudah rempetan dari kegiatan akhir tahun insis kami mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh pemateri dari awal hingga akhir pada dokter Nirwan pada seluruh pasar para peserta dan seluruh bantuannya baik moral maupun material dan ucapkan jazakumullah hirun semoga Allah membahas membalas lebih baik lagi dan nanti insya Allah kita berjumpa kembali dengan agenda-agenda yang lain insya Allah dengan mungkin eh mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi di agenda-agenda tersebut ya baik gitu saja eh terima kasih sekali lagi kamu ucapkan eh mari kita tutup eh agenda malam hari ini dengan bersama-sama baca hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati